Berikutnya kita ke dunia musik nih, konser Sputawar Magenta Orkestra akan menghadirkan sejumlah musisi ternama Tanah Air, salah satunya adalah B3. Iya dan baru-baru ini mereka kembali berlatih untuk mempersiapkan penampilan terbaik mereka. Setelah sukses menggelar konser bertajuk Dream of My Heart di bulan November tahun 2013 lalu, kali ini grup vokal B3 bersiap kembali menghibur Good People dalam konser perayaan 10 tahun Magenta Orkestra yang akan segera digelar dalam waktu dekat ini. Tidak hanya sekedar menyanyi pada konser MOX tersebut, grup vokal yang terdiri dari Nola, Widi dan Sintia ini juga akan menampilkan kemampuan akting mereka lho. B3 dapat dua produksi, lagunya apa? Ada medley, dua-duanya medley sih, tapi dua jenis yang berbeda bertolak belakang sekali. Ya pokoknya intinya kita akan menampilkan, apa ya, sesuatu yang memang belum pernah, kayaknya kita belum pernah kayak gitu ya di atas panggung. Cuma di sini spesial request dari Mas Andinya langsung, jadi ada satu produksnya memang kita medley beberapa lagu, tapi gak cuma nyanyi aja. Ada acting. Susahnya memang karena memang selama di medley yang ini, medley apa ya, ngocol lah, medley yang ngocol ini kita harus, apa ya, ngubuk-ngubuk sendiri. Jadi mau dialognya seperti apa, apa-apa tuh, Mas Andi serahkan sama kita. Pokoknya Mas Andi pengen menyiksa kita kayaknya deh. Dalam arti yang sebenarnya. Pasti-pasti menyiksa dalam arti itu yang memang, orang kalau di atas panggung pasti maunya terlihat cantik gitu ya, pasti ingin terlihat bagus gitu ya, tapi memang kali ini berbeda lah. Tangkangannya lain lagi ternyata, jadi kalau misalnya kalau nyanyi, nyanyi biasa, nyanyi cantik ya istilahnya, itu kan kita ngapalinnya paling harmonisasi sama apa, Maksudnya bagian-bagiannya seperti apa, tapi kalau yang si semi-musikal yang ngocol ini, ini ya itu, kita mesti hafal apa, persetian, titik hitungannya. Jadi ngomongnya gak boleh, ngomongnya bebas, boleh improvisasi, tapi ketukannya harus pas. Jadi yang kapan, jadi harus hafal musiknya intinya itu, harus hafal inti musiknya. Jadi musik di sini yang ngomong ini, musik di bagian ini yang ngomong widi, sementara kan musik Mas Andi tau sendiri ya, kayak seperti apa gitu, sulit untuk ya bisa untuk, kita kan juga harus konsentrasi sambil dengerin, harus nginget lagunya, harus nginget itunya ya. Buat aku sih, konsentrasi tingkat tinggi untuk ibu-ibu tiga ini ya. Rasa itu pasti ada lah, tapi bagaimanapun ya, apapun yang akan kita tampilkan di atas panggung, kita sih optimis. Tujuannya memang untuk menghibur semuanya ya, gitu. Apapun hasilnya itu, semoga sih apa yang kita berikan secara total gitu ya, dan maksimal, bisa diterima juga dengan maksimal oleh penonton. Nah, good people makin penasaran dengan performans B3? Jangan lewatkan konser MOX yang akan segera digelar di Jakarta Convention Center pada 14 November mendatang ya. Jangan lupa, hari Jumat ini ya, ramaikan JCC yang tampil itu, semoga gak ada perubahan ya. Om Harvey Maliholo, BCL, ada juga slang. Ada Afgat, dan ada yang menarik nih, ada Jotaslim. Jotaslim mengapain nih kira-kira di konser musik? Karena ini rencananya, konsepnya akan ada seperti orkestra yang mengiringi adegan film. Pasti penuh kejutan kita lihat nanti hari Jumat ya. Terima kasih.